Yang disampaikan Ibu Mega ataupun laporan-laporan yang berasal dari daerah-daerah itu refleksi, evaluasi, asesmen tentang apa yang terjadi di pemilu 2024. Pemerintahnya kan belum terbentuk, jadi bagaimana mungkin kami kemudian melakukan kritik kepada pemerintahannya Pak Prabowo, pemerintahnya belum terbentuk. Jadi itu refleksi kepada apa yang terjadi di pemilu 2024 sehingga ada komitmen kuat dari partai. Apapun nanti keputusan untuk berada di luar atau di dalam pemerintahan, salah satu tujuannya adalah untuk memastikan apa yang terjadi di pemilu 2024 itu tidak terjadi lagi di Pilkada 2024. Kemerobokan atau regresi demokrasi yang terjadi di pemilu 2024 terutama di Pilpres 2024 tidak terulang lagi di Pilkada 2024. Itu komitmennya. Jadi nanti pertanyaan mendasarnya adalah bagaimana caranya posisi yang diambil PDI Perjuangan saat pemerintahan baru terbentuk di Oktober 2024 itu benar-benar bisa mengembalikan komitmen kita untuk melakukan konsolidasi demokrasi yang kita awali di 1999. Pemerintah ini artinya singkat aja Mas Awe. Jadi kalau membaca bagaimana pidato politik dari Ibu Omega kemarin di pembukaan rekenas, ini resmi kritikan untuk pemerintahan Pak Jokowi? Iya, untuk apa yang sudah terjadi terutama di pemilu 2024 ya sekaligus ajakan. Sekaligus ajakan kepada Pak Prabowo dalam pembentukan pemerintahan yang baru juga harus bisa menunjukkan komitmen kerangka penguatan kembali demokrasi di Indonesia. Terima kasih.